Untuk membuat suling dangdut yang banyak dari pralon, kita ambil saja pralon. Ini ukuran 3x4 dim atau in. Ini yang ini adalah ukuran setengah in. Untuk nada bass, ini pakai 3x4 in. Untuk yang sedang pakai setengah in. Yang sedikit lagi adalah nada yang kecil. Saya mau bikin buling yang nadanya hebas. Kita pakai 3x4 in. Angga pertama kita potong. Kita potong pralon sepanjang 55. Terserah Anda, bebas. 55 ke atas. Kemudian kita ukur dari samping. Dari ujung samping untuk membuat lubang tiup. Ditandai dengan panjang, saya ambil 9. Bebas, terserah Anda, ya bervariasi. Maaf, bebanya agak kotor, bebas. Ini perlu dicuci-cuci dulu pakai sabun. Buat rumahnya hilang. Tidak menempel di bibir. Ternyata prosesnya nanti pakai bibir. Begitu ya. Kemudian kita buat saja yang lubang yang sudah dikandai pakai alat seperti ini. Ini saya bikin sendiri. Buat saja. Sehingga membentuk lubang kira-kira lebarnya 1 cm. Nah, untuk langkah selanjutnya, kita membuat sumpel ya, sumpat dari sandal jepit ini. Kita potong-potong pakai cutter sehingga membentuk samping ini. Buat seperti ini. Kita masukkan saja dalam pipa ini, ukuran sudah pas. Masukkan saja. Nanti sampai ke sini. 1 mili daripada tepi lubang ini. Kenapa ini? Untuk apa sih? Biar enteng. Niupnya. Angin tidak boder ke belakang. Kita beri masalah. Lebih tinggal. Sudah. Sudah dimasukkan. Kita tes. Sudah berbunyi. Kita mencari nada E. Ini sudah E atau belum. Kita tuner. Kita tuner dulu. Pakai aplikasi yang nanti-nanti. Ini Gels aplikasinya. Di tes dulu ya. Ternyata sudah E. Jadi tidak usah dipotong ataupun di lubang. Langkah selanjutnya kita membuat lubang berikutnya. Yaitu setelah kita ketemu E. E sama dengan Do. Kita mencari lubang Re. Atau F-Crest. Jadi jaraknya Dover itu satu. E ke F kan setengah. Tambah setengah lagi F-Crest. Itu ya. Adari. Katanya di HP itu standarnya dari jarak lubang tiup itu sekitar 36,6. Sudah saya ukur jatuhnya di sini. Namun saya. Bor di belakangnya. Ini nanti kalau belum. Belakangnya di sini saja. Oke. Namun sebelum saya bor. Kita bikin garis dulu. Ini asnya. Biar tidak menceng dari otang tiup. Jadi kita bor di sini saja belakangnya. Tanda katik. Oke. Sudah terbentuk lubang kecil. Kita coba dulu. Di tuner ya. Tuner ini tunernya. Hampir F-Crest. Berarti tinggal. Hampir besar saja. Sudah terbentuk lubangnya. Besar. Kemudian kita tes lagi. Apakah sudah sesuai dengan. Yang kita inginkan. Yaitu F-Crest. Sudah masuk. Ini. Ini E-nya. Ini efeknya. Saya akan buat. Turi. Begitu seterusnya. Kita kira-kira lubang berikutnya. Yaitu. Blue Remy. Mie-nya akan dikirkan di sini. Nanti kita. Buat lagi. Dan. Di. Tuner lagi. Sampai. Sampai. Lubang. B. Atau. C. Sudah hampir selesai guys. Ini tinggal. Lubang terakhir. Lubang terakhir. Kalau kita sudah punya. Yang jadi. Yang tiga. Pertempat. Dim. Tinggal ngeblat saja. Dipersiskan. Remy. Bawa. Dan. Terima kasih.